Tim forensik telah selesai melakukan proses otopsi ulang jenazah Brigadir J pada Rabu 27 Juli 2022. Proses yang memaikan waktu lebih dari 4 jam itu berjalan dengan lancar di RSUD Sungai Bahar Jambi. Meski begitu, tim forensik mencatat ada sejumlah kendala yang dialami selama otopsi. Digutip dari Tribun Jambi.com, Ketua Tim Dokter Forensik Dr. Adif Irmansyah membeberkan dua kendala yang dimaksud. Pertama, jenazah sudah diformalin dan yang kedua, sudah mengalami beberapa derajat temposokan. Menurut Firman Syah, dua kendala itu memang sudah diprediksi sebelumnya. Meski terkendala dua hal tersebut, pihaknya tetap menemukan sejumlah titik yang teridentifikasi sebagai luka. Lebih lanjut, Firman Syah berujara bahwa pihaknya akan fokus mendalami luka selain bekas tembakan. Hal ini merupakan permintaan dari keluarga almarhum Brigadir J kepada tim dokter sebelum proses otopsi. Firman Syah menjelaskan, untuk mendapatkan hasil yang akurat, sampel akan melalui tahapan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan sampel akan dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Cipto Bangun Kusumo, Jakarta Pusat. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan bekas luka selain tembakan yakni antara 4 sampai 8 minggu. Hal ini lantaran pemeriksaan mikroskopis memang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Hasilnya nanti akan menentukan apakah luka terjadi setelah atau sebelum kematian. Sebagai informasi, proses otopsi ulang jenazah Brigadir J dimulai pada Rabu pagi hingga siang tadi. Meski sempat diwarnai tangisan keluarga, proses penggalian makam tetap berjalan lancar. Tim dokter forensik yang berjumlah 7 orang telah menyelesaikan tugasnya selama 4 jam. Jenazah Brigadir J kemudian dimakamkan kembali melalui upacara kedinasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!